Intro Selamat malam, kita berjumpa lagi di iNewsroom, ruang memperbaharui informasi Anda dengan diskusi yang komprehensif. Saya Latif Sregar, seorang pengendara motor ditemukan tewas mengenaskan masuk ke dalam kolam Taman Air Mancur Sidoarjo. Kecelakaan tunggal tersebut diduga karena pengendara mengantung. Warga yang melintas di Jalan Raya Tanggulangin, Desa Ketapang Sidoarjo, Jawa Timur dikejutkan dengan penemuan jasad seorang pria bersama dengan motornya di kolam air mancur taman. Korban ditemukan sudah mengambang dengan kondisi tertelungku. Polisi dari unit lakalantas Polsek Tanggulangin langsung mendatangi lokasi dan mengevakuasi korban ke kamar mayat Rumah Sakit Pusdik Bayangkara Porong. Menurut polisi, dugaan sementara kecelakaan tunggal ini disebabkan karena pengendara mengendari motornya dengan kecepatan tinggi dari arah Sidoarjo menuju ke porong. Sehingga tidak bisa mengendalikan laju motor lalu menabrak taman air mancur dan korban masuk ke dalam kolam. Saat dievakuasi, polisi tidak menemukan identitas korban. Namun berdasarkan nomor polisi motor, diketahui beralamat di Jalan Halmahera, Kota Jomba. Seorang menantu di Ogan Komering Ilir, Sumatera Selatan membunuh ibu mertuanya dengan racun biawak. Warga yang mengetahui peristiwa itu nyaris menghakimi pelaku. Diduga kesal dan merasa sakit hati, seorang perempuan di desa Lebung Item, Kabupaten Ogan Komering Ilir, memasukkan bubuk racun biawak ke dalam pindang salai yang dimasak oleh mertuanya. Usai menyantap makanan, korban akhirnya meninggal dunia. Bahkan tiga ekor kucing yang ikut menyantap pindang salai tersebut juga ikut mati. Pelaku kerap bertengkar dengan mertuanya yang tinggal satu rumah. Melihat peristiwa itu, warga sempat emosi dan nyaris menghakimi pelaku. Diduga karena pelayanan rumah sakit yang buruk, seorang anak di kota Dumai Riau meninggal dunia. Nyawa pasien radang selaput otak tersebut tak tertolong, karena saat akan dirujuk, sopir ambulan tidak tersedia. Septia Agil Reynanda, seorang anak berusia sembilan tahun, warga Sungai Sembilan, kota Dumai ini, nyawanya tak dapat tertolong lagi, karena menderita meningitis atau radang selaput otak. Namun yang lebih miris, Septia Agil harus meregang nyawa, diduga akibat pelayanan rumah sakit yang berbelit-belit, dan ketidak tersediaan sopir ambulan di rumah sakit. Akibat kematian anaknya ini, pihak keluarga melaporkannya kepada Lembaga Perlindungan Anak Indonesia, atau LPA Riau, untuk mengusut dan meminta pertanggung jawaban pihak RSUD Kota Dumai. Kalau di dalam keadaan Bapak ini anaknya sakit, panik, jangan bahas itu. Ini saya anggap kelalaian, keterlambatan, karena ruangan sudah ada sejak jam 3, anak dari Dumai harus dikirim ke RSUD Anipun Anak, tapi belum dilakukan. Hingga sampai jam 9 malam, anak sudah lemah dan tidak bisa lagi dikirim ke Pakak Baru. Jadi memang tidak ada alasan untuk tidak melakukan yang terbaik, karena ini kelalaian. Sementara itu, Direktur Rumah Sakit Umum daerah Kota Dumai, Dr. Rido, mengatakan, pihaknya akan mengusut kasus ini dan akan memberikan sanksi tegas kepada anggotanya yang bertugas merawat masyian. Saya tadi malam sudah segera latungan datang dan kita mengambil keterangan, sesuai dapat keterangan dari retar-retar itu memang sudah sesuai dengan prosedur. Namun demikian, dengan datangnya KPAI ini kita hargai, bagaimanapun juga tentu kita harus mengambil keterangan dari dua belah pihak. Dan nantinya hasil keterangan ini akan sekerjakan lagi ke anggota saya. Dan memang jika nanti terjadi kelalaian, kita akan melakukan suatu tindakan, kita di sini namanya dikati kita SP. Terkait kasus ini, pihak RSUD Kota Dumai telah meminta maaf kepada keluarga atas meninggalnya pasien. Bagaimana duduk persoalan anak meninggal di rumah sakit Dumai tersebut? Kita akan berbincang dengan kepala subbagian Tata Usaha dan Humas RSUD Dumai, Japri Salis. Pak Japri, selamat malam. Selamat malam, Pak. Tadi Pak Direktur bilang akan mengusut kasus ini. Sudah ada hasil usutannya? Sudah, Pak. Jadi pelaksanaan kegiatan tersebut sudah sesuai dengan prosedur yang kita tetapkan atau protap. Karena apa? Karena kita butuh konsultasi dan saling berhubungan dengan rumah sakit terunjukkan yaitu RSUD Arifin Ahmad. Oke. Dalam proses tersebut, ada keterlambatan memang pelaksanaan karena itu kami sudah melakukan klarifikasi dan melakukan permintaan maaf kepada keluarga pasien. Karena keterlambatan pengirim pasien ke RSUD Arifin Ahmad. Oke. Keterlambatan itu hanya karena konsultasi dari rumah sakit Dumai ke rumah sakit Arifin Ahmad atau betul seperti yang disebutkan tadi karena tidak ada supir ambulan saat itu? Kalau supir ambulannya kita sudah tersedia, Pak. Sesuai dengan program wali kota Dumai bahwa hukukan pasien ke RSUD Arifin Ahmad itu gratis untuk keseluruhan. Tidak ada sedikitpun biaya yang dikutip. Oke. Cuma kemarin ada permintaan. Artinya tidak ada kendala biaya sehingga kemudian pasien ini terlambat untuk dikirim ke rumah sakit di Pekan Baru? Tidak, Pak. Cuma kemarin begitu kita mau merujuk tentu antara rumah sakit Dumai dengan pelayanan di RSUD Arifin Ahmad tentu harus ada prosedur yang diikuti, Pak. Karena apa? Karena kondisi pasiennya kritis, maka dilakukan pemirsaan ulang supaya nanti di perjalanan tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Oke. Karena itu kita lakukan lagi pemirsaan laboratorium dan radiologi ulang. Proses ini yang menyebabkan keterlambatan waktunya, Pak. Oke. Jadi yang disebutkan tadi bahwa jam 3 sebenarnya sudah mau dirujuk, tapi jam 9 malam tidak juga berangkat. Ada jeda waktu 6 jam. Apakah waktu 6 jam itu yang termasuk dengan pemeriksaan radiologi dan lain-lain tadi itu? Iya, betul, Pak. Kita setelah kita pun tahu bahwa ruangan itu, picu itu tersedia itu jam 3 sore. Terus kita konfirmasi ulang sebagai sesuai dengan prosedur pelayanan. Oke. Karena itu butuh waktu untuk pemirsaan macam-macam, pemirsaan laboratorium dan radiologi. Putusan untuk pergi merujuk ke rumah sakit yang lebih besar tersebut, apakah bukan karena sudah ada lab hasil pengetesan sebelumnya? Kenapa harus tes ulang lagi? Karena waktunya, sebenarnya proses ini sudah lima hari, Pak. Oke. Akhirnya kita memunggu ruangan kosong di RSD hari penambah itu, ruangan picunya itu membutuhkan waktu lebih kurang lima hari. Baru kita dapatkan tempat tidur yang tersedia. Tentu hasil yang kemarin tidak farid lagi, maka itu dilakukan pemirsaan ulang. Oke, seperti Pak Zafri tadi sebutkan, wali kota punya semboyan menuju Duma yang sehat. Bagaimana kemudian menjelaskan kepada publik bahwa ini tidak akan terulang lagi? Insya Allah, Pak. Kan kita sudah melakukan peraturan wali kota yang sudah diterbitkan dan kita sudah membuat slogan bahwa seluruh pelayanan masyarakat kota Duma yang cukup menunjukkan kakak atau KTP, maka pelayanan gawat darurat dan rawat inap plus 3 gratis, serta menunjukkan rumah sakit yang lebih besar seperti Arufin Ahmad, itu ambulannya kita gratiskan, Pak. Oke. Bagaimana tanggapan keluarga atas permintaan maaf pihak rumah sakit? Karena saya langsung yang ketemu dengan keluarganya di sungguh sembilan, maka permintaan maafnya mereka terima, mereka hanya berharap agar pelayanan RSUD ke depannya lebih baik lagi, sehingga komunikasi antara pasien dengan keluarga itu perlu ditingkatkan, Pak. Oke, itu harapan kita semua. Pak Japri Salis dari Rumah Sakit Umum Daerah Dumai, terima kasih sudah bergabung di Ainus Rum. Pastikan Menkumham tolak hasil KLB, Ketua Umum Partai Demokrat datangi kantor ke Menkumham. Informasinya usai jeda. paralelan. Tmb. Tmb. Katimp. Terima kasih telah menonton!